Bagaimana dengan kondisi portfolio saham kalian? Nah, hari ini saya ingin mengajak kalian kepo untuk melirik performa para manajer investasi. Mereka yang sudah berpengalaman untuk melalui uang dengan jumlah ratusan miliar, bahkan triliunan, bagaimana kinerja performa investasi mereka di reksadana pasar saham. Yuk bareng-bareng kita bahas di video ini. Halo, selamat menang. Nama saya Yusuf Arifin Yusef. Bagi kalian yang baru pertama kali main ke channel ini. Di channel ini saya bisa sharing tentang pasar saham, tentang investasi, tentang properti, maupun seputar tentang bisnis. Nah, topik kita hari ini adalah tentang kita punya portfolio di saham. Kondisinya bagaimana sih? Nah, saya sendiri kondisi saya masih dalam floating loss di beberapa saham. Cuma ada 1-2 saham saja yang masih floating profit. Tapi secara total portfolio, year-to-date itu saya masih minus. Berarti kinerja saya tidak sebagus daripada kinerja ISG. Kenapa? Karena year-to-date di mana video ini dibikin tanggal 16 Juli 2022, performa daripada ISG itu masih plus 1,07%. Harusnya portfolio saya itu di atas daripada kinerja ISG. Nah, tapi kita bikin intip nih bagaimana dengan kinerja para manager investasi. Yang mereka memang fokusnya adalah menginvestasikan uang para-para retail, ya kan, ke saham-saham yang mereka anggap bagus. Dan mereka tentu lebih pengalaman. Tapi bagaimana dengan hasil portfolio mereka? Nah, di sini saya akan menggunakan aplikasi Bibit untuk melihat bagaimana kinerja para manager investasi. Kalau kalian pernah nonton video saya di awal tahun di mana saya menginvestasikan 3 juta saya, ya, berinvestasi di reksadana campuran. Nah, waktu itu saya berinvestasi di Jarvis Balance Fund. Dan kalian bisa lihat ya, di mana di video ini dibikin tanggal 16 Juli 2022, saya punya performa sangat tidak bagus sekali, yaitu minus 8,52%. Padahal IASG masih plus 1,07% year to date. Nah, kenapa waktu itu saya beli Jarvis Balance Fund? Karena di tahun lalu, kita bisa lihat ya, kinerjanya itu di plus, ya, plus 50-an persen. Jadi, nggak heran kalau saya di awal tahun mencoba berinvestasi di Jarvis Balance Fund. Tapi, ya, kita nggak tahu ya, ternyata, kita bisa lihat nih, setelah di bulan April 2022, kinerja Jarvis Balance Fund ini malah terus turun. bahkan turunnya cukup parah, di minus 8,52%. Nah, kita bisa kepoin juga, mereka punya saham apa aja sih? Ada saham Gotoh, BMRI, DSNG, ACRA, ASA, dan ADMR. Mungkin ya, bisa turun banyak, itu gara-gara kinerja seperti ADMR, ya, yang harganya sudah turun lumayan banyak. Nah, kita ingin lihat, apakah cuma Jarvis Balance Fund saja yang minus, atau ternyata ada manajer investasi yang kinerjanya juga bagus. Maka, di sini saya akan ke bagian produk, lalu saya akan ke saham, lalu di sini saya akan menggunakan fitur yang namanya Discover More, lalu saya akan filter di sini, lalu saya akan menggunakan return, lalu saya pilihnya bukan one day, tapi saya pilih yang namanya year to date. Ya, kita bisa lihat dari tanggal 1 Januari 2002 sampai hari ini, siapa yang performanya paling bagus. Nah, kita lihat ternyata, Sukur Invest Equity Fund, ya, portfolio mereka masih plus 6,45%, padahal YSG baru plus 1,07%. Dan bisa dibilang, Sukur Invest Equity Fund ini, kinerjanya, adalah yang terbagus di antara reskidana pasar saham yang ada di aplikasi bibit. Karena ada beberapa menit investasi yang tidak masuk ke aplikasi bibit ini. Itu ya. Kita bisa lihat ada beberapa afris, dan segala macam ini, total kita bisa lihat ada berapa ya. Hanya ada 2, 4, 6, 8, 10, ya. Hanya ada 10 yang performanya di atas daripada YSG. Ya, ada 2 lagi yang cuman plus 0,15, plus 0,17, dan 1 lagi plus 1%. Kita ingin lihat bagaimana dengan kinerja yang lain. Tadi kan, wah, yang bagusnya doang. Apakah ada yang buruknya juga? Oke, sekarang kita lihat kinerja manajin investasi yang lain. Kita lihat nih, ada Sukur juga. Tadaknya nggak semua Sukur bagus ya. Ada Sukur Invest, Syariah Equity Fund, minus 0,23%. Ya, dan ternyata di sini ada yang parah juga ya. Ada BNP, Paribas, Solaris, minus 12,41%. Jadi kalau kinerja kamu nggak terlalu bagus, ya kamu juga bandingin ada yang lebih parah daripada kalian gitu ya. Nah, tapi kalau kita hanya bandingkan kinerja investasi yang ada di bibit, ya kita bisa lihat ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. Ada 22 yang minus. Artinya yang plus itu lebih dikit daripada yang minus. Jadi ya, nggak heran ya sebenarnya kalau misalkan kinerja portfolio saham kalian tidak terlalu bagus per Juli 2022 ini. Nah, menurut saya pribadi, mungkin yang portfolio-nya masih cukup bagus sampai year to date sekarang, itu salah satunya di portfolio mereka itu ada saham batubara. Kenapa? Saham batubara itu misalkan saham adoro. Sampai sekarang year to date masih plus 20-an persen. PTBA masih plus 40-an persen. ITMG masih bahkan plus 60-an persen. Jadi kalau kamu punya salah satu saham call, dalam portfolio kamu itu akan membantu menaikkan kalau kamu punya year to date kamu punya portfolio. Tapi kalau misalkan ternyata kamu punya saham cyclical yang lain seperti CPO, ya harganya kemana-mana. Atau kalian punya saham property, ya pasti harganya lagi turun. Atau bahkan kamu punya saham konstruksi, ya harganya semua masih turun juga. Jadi tergantung kamu investasi di sektor mana. Tapi menurut saya, saham-saham yang sektornya belum naik seperti property, ya kan itu pasti ada waktunya untuk mereka naik juga. Jadi memang kita harus bisa membalancing kita punya portfolio. Saya ingin reminder kepada kalian sebuah quote daripada Warren Buffett yang ada di baju saya. Never invest in a business you cannot understand. Ya kalau kamu berinvestasi di sebuah perusahaan, di sebuah bisnis, ya kamu harus tahu dulu bisnisnya itu bisnis apa, gitu ya. Siapa customernya? Siapa suppliernya? Bagaimana laporan keuangannya? Jangan ikut-ikutan orang lain yang misalkan, wah sekarang lagi betul-betul bagus, ikutan beli bersama betul-betul. Waktunya property katanya mau naik, karena suku bunga mau naik, jadi beli sum property gitu ya. Nggak semua sum property juga bagus, kalian harus ngerti perusahaan property mana yang kinerjanya ini membaik di tahun 2002. Karena mungkin 2021 atau 2020 saat pandemi mungkin mereka kena dampaknya. Atau bahkan jangan-jangan ada sum property yang nggak terlalu kena dampaknya di tahun 2020 maupun 2021. Oke, sekian video kita hari ini. Mudah-mudahan kinerja kita sampai akhir tahun di 2020 ini bisa membaik. Dan jangan lupa untuk terus belajar agar kita bisa menambah ilmu kita dan kita punya performa. Di performa kita juga semakin bagus. Betul ya, kalau kalian tertarik dengan baju seperti saya ini, kalian bisa main, beli ke Tokopedia maupun di TikTok. Saya akan taruh linknya di bawah, di description. Saya akan ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan bye-bye.